Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Management Innovasi di pertemuan ke-10 atau pertemuan ke-2 kita setelah midtest kemarin. Nah, di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang disruption. Topik yang saya angkat adalah disruptive innovation that changed the world. Jadi, apa saja yang berubah di dunia kita dan apa saja yang mengubahnya, itu akan kita bahas. Selain itu, kita akan membahas juga tentang disruption itu sendiri. Lalu, hubungan antara disruption dan sharing economy. Setelah itu, akan ada pembahasan tentang apa sih yang harus kita lakukan, usaha kita lakukan, perusahaan kita lakukan jika kita terkena efek disruption ini. Dan yang terakhir, bagaimana agar kita yang menjadi disruptive innovation itu sendiri. Nah, kita langsung mulai saja. Bisa dilihat di sini ya. Ini adalah sebuah hotel berbintang. Jadi, di zaman konvensional untuk membangun sebuah usaha perhotelan itu, kita membutuhkan investasi yang sangat besar. Kenapa? Karena banyak sekali fasilitas yang harus kita sediakan di samping dengan fasilitas utama, yaitu kamar-kamar hotel itu sendiri. Nah, kedua ini adalah kalau kita lihat, di sini ada tulisannya ya, taxi, ini adalah London taxi atau yang kita kenal dengan istilah black cap. Ada Walmart, adalah jaringan retail supermarket terbesar di dunia yang berbasis di US. Ini juga untuk membuat usaha ini pasti membutuhkan dana yang sangat banyak. Dan terakhir, ada Hanjin dari China. Ini adalah perusahaan ekspedisi yang mengglobal. Jadi, kalau kita lihat kesamaan dari empat industri ini, semuanya membutuhkan banyak sekali dana investasi jika kita ingin membangun perusahaan atau usaha yang sama atau yang mirip seperti ini. Nah, apa yang terjadi sekarang? Hotel-hotel itu digantikan dengan sebuah aplikasi yang namanya Airbnb. Gitu kan, yang dulu, sorry, kalau di Indonesia kita lebih banyak mengenal, apa ya, Oyo, Red Doors, Airy Room, apa lagi ya, teman-temannya ya. Itu semua adalah bentuk lokal dari Airbnb itu. Nah, berikutnya adalah London cap ini atau black cap ini. Apa yang menggantikannya? Tentu saja, tidak lain tidak bukan. Ada Uber di negara-negara barat, di Indonesia sendiri kita pasti mengenal Gojek dan Grab ya. Kalau Walmart, kira-kira apa yang menggantikannya? Ya, pastinya adalah penggantinya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, apalagi yang lain-lainnya banyak banget ya. Dan yang terakhir adalah ekspedisi ini telah digantikan dengan, ini adalah salah satu contoh, BoxRen ini adalah perusahaan startup juga, jadi dia berbasis ke pengiriman barang-barang, di mana kita tidak perlu menyewa satu kontainer jika kita ingin mengirimkan, jadi bisa bareng-bareng dengan barang-barang orang-orang lain yang digabungkan dalam satu kontainer. Nah, inilah mereka, inilah yang dinamakan disruptive atau disruption. Kenapa? Kita akan lihat bersama-sama setelah ini. Ada apa sih? Perbedaan antara dunia lama dan dunia baru ini saya ambil dari disruptive-nya Renal Kasali. Nah, di dunia lama sendiri, kita lihat bahwa persaingan itu time series dan linear. Jadi, apa itu time series dan apa itu linear? Biasanya, apabila kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain itu, persaingannya jelas gitu. Kita bisa lihat bahwa di titik tertentu kita akan bertemu dengan pesaing siapa gitu kan. Di usaha beberapa tahun kita akan bertemu dengan siapa. Dan itu akan ada time seriesnya, 1, 2, 3, 4 gitu. Apa yang terjadi di dunia baru itu malah lebih real time. Exponential itu maksudnya adalah kita terekspos secara luas akibat dari globalisasi. Jadi, pesaing itu bisa muncul dari mana saja tanpa kita sadari sebelumnya gitu. Jadi, lebih unpredictable. Nah, yang kedua, owning economy. Tentu saja, ekonomi memiliki, menguasai, integrasi. Siapa sih yang menguasai industri perhotelan di Indonesia beberapa tahun yang lalu gitu kan, berpuluh-puluh tahun yang lalu. Siapa sih yang menguasai industri perminyakan? Industri transportasi itu semua owning economy. Tapi sekarang, kebalikannya, sharing economy. Ekonomi berbagi. Akses menjadi terbuka untuk siapapun yang bisa masuk ke dalam persaingan pasar, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Dan, yang berikutnya, on the lane economy itu adalah menunggu pada antrean. Itu maksudnya, ini biasanya terjadi apabila kita melakukan tender atau segala macam yang berhubungan dengan apa, baik itu perluasan perusahaan, baik itu menambah keuntungan. Biasanya, kita mengantri. Ada saatnya di mana kita bisa maju gitu kan. Ini belum saatnya kita untuk maju seperti itu. Kita tunggu dulu kayak, kalau dalam kelas itu biasanya ada senioritas ya, seperti itulah. Nah, sekarang apa yang terjadi? The on demand economy. Begitu diinginkan, saat itu juga tersedia. Ini benar-benar dipraktekkan oleh para disruptor, para orang-orang yang pengganggu, dalam tanda kutip gitu kan. Contohnya, apabila saya mau show my gitu kan, saya tinggal buka aplikasinya, terus show my-nya dianterin. Apabila saya mau gojek, ojek gitu kan, terus abangnya datang, seperti itu. Nah, pilihan berikutnya dari dunia lama, itu adalah supply and demand tunggal. Benar, karena di beberapa puluh tahun yang lalu, itu pensupply-nya itu tidak banyak. Yang meminta juga tidak sebanyak sekarang. Nah, berbeda. Supply and demand yang terjadi sekarang, itu berada di dalam jejaring, atau kita bisa melihatnya secara tidak kasat mata. Jadi, siapa saja yang mensupply, siapa saja yang membutuhkan, itu semuanya ada di jaringan, atau dalam, di jaring maksudnya di sini adalah network, atau internet, atau teknologi. Lawannya jelas, benar sekali, pesaing kita sangat jelas gitu kan. Indomie itu, Indofood itu pesaingnya sangat jelas beberapa puluh tahun yang lalu gitu kan. Waktu itu, ada sarimi. Kayaknya masih ada ya sekarang ya. Terus di awal tahun 2000-an, 2010 mungkin, itu muncul mie sedap gitu kan, dan mie-mie lainnya. Itu jelas banget. Tapi berbeda dengan yang terjadi di dunia baru. Lawan-lawannya tidak terlihat. Kenapa? Ini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pesaing kita bisa datang dari negara manapun, ukuran perusahaan apapun, tanpa kita sadari sebelumnya. Oke? Nah, gelombang disruption sendiri itu dimulai di tahun 95 pada saat ditumukannya personal computer atau PC, lalu berlanjut di 96 pada saat WWW mulai dipopularkan. Di 97, era awal e-commerce, tapi jangan berpikir bahwa e-commerce tahun 97 itu sama dengan yang sekarang. Itu betul-betul masih menggunakan website waktu itu, dan sangat-sangat simple gitu kan. Membuatnya pun, algoritma pembuatannya pun masih simple. Lalu di tahun 2006 pada saat smartphone mulai merajalela, lalu 2007 social media, apalagi yang bukan disini pencetus utama gitu, ada sebelum Facebook apa ya? Friend Friend Tolong saya diingatkan ingatin nanti pas di Zoom ya. Friendster Oke, Friendster, sorry ya. 2010, pengenalan bisnis modal baru, BNC oleh Osterwalder, and then 2012, Cloud Computing, and voila, disruption. Nah, disruption adalah menggantikan pasar lama, industri, dan teknologi, dan menghasilkan suatu kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh. Oke, jadi, menggantikan, jadi ini sangat ekstrim, ya, jadi sesuatu yang awalnya sudah berjalan dengan baik, secara konvensional, alurnya jelas, gitu, dalam antrian, dan lawannya juga terlihat, tiba-tiba diganti secara total oleh para disruptor ini. Disruption sendiri bersifat destruktif, ini yang saya bilang tadi, menghancurkan, dan bersifat kreatif, gitu kan, jadi, menghancurkan dan kreatif, benar-benar menghancurkan pasar lama, karena ini menggantikan pasar yang baru. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana disruptive technology bisa mengganggu pasar, jadi biasanya ini adalah performance atau kinerja dan ini adalah waktu, kita lihat low quality use meningkat, tapi memang agak bawah, lalu medium, high, dan most demanding use yang paling digunakan. Tapi, disruptive technology tidak mengikuti alur empat garis mana ini, tapi dia benar-benar membuat satu garis baru yang menghancurkan empat garis lainnya, dan efeknya sangat besar. Itu disruptive technology, jadi bagaimana kalian bisa melihat bahwa disruptive technology ini benar-benar menggantikan pasar yang sudah ada, yang pembeli-pembeli, konsumen-konsumen, atau pasar yang nisya yang sudah terbentuk, menjadi pasar baru. Ada yang dikorbankan? Tentu saja ada, nanti kita akan melihatnya baik di penjelasan maupun di case tadi. Jadi, ini adalah perbedaan antara sustaining innovation dan disruptive innovation. Jadi, inovasi yang berkelanjutan dan inovasi yang menghancurkan. Apa sih bedanya? Kalau di sustaining innovation atau inovasi kita untuk bisa membuat produk kita berkelanjutan, itu masalahnya bisa dimengerti dengan jelas, market-nya juga ada, itu dapat meningkatkan performance, menurunkan biaya, gitu kan. Apa ini namanya, perubahannya incremental, jadi pelan-pelan sedikit demi sedikit, gitu kan, sebagaimana kayak, apa namanya, pepsoden melakukan incremental changes dari pepsoden yang biasa, terus ada yang herbal, ada yang khusus gigi berlubang, itu incremental, kecil sedikit dengan sedikit tapi sustain. Customer is believable, jadi mereka percaya benar dengan produk tersebut, market-nya predictable, dapat diprediksi, dan traditional business method itu wajib ada dan tetap berperan penting. Disruptive innovation sebaliknya. Nah, apa sih jawaban dari sharing economy, apa, dari disruptive ini, tidak lain, tidak bukan adalah sharing economy, ya, di transportation sendiri ada beberapa, disini contohnya ada Uber, Justpark, BlaBlaCar, Zimbrite, dan lain-lainnya. Ada finance, customer goods, ada professional service, ada Fiverr yang sering dipakai, desk, crowdspring, hourly nerd, ada personal service, berlitas rabbit, bellhops, ada space, liquid space, Airbnb yang tadi disebutkan, ada pivot desk, oke, saya akan tutup video pertama ini dengan pertanyaan, disruption atau sharing economy, yang manakah yang menjadi penyebab dari dua hal ini, disruptionkah yang menyebabkan sharing economy atau sharing economy kah yang menyebabkan disruption, ya, apa jawabannya nanti kita akan lanjutkan di zoom, jadi video pertama untuk pertemuan kali ini saya sudahi sampai di sini, terima kasih sudah mendengarkan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!